Intro Pemirsa Mes Persebaya di Karanggayam, Surabaya menjadi sorotan Dimana pemerintah kota Surabaya akan menggunakan Mes Persebaya di Karanggayam sebagai gedung sarana olahraga Ketua DPRD Surabaya, Armuji, menudung bahwa wali kota Surabaya Tri Risma hari ini arogan dan syarat kepentingan Pemkot mengusir para pengurus Persebaya keluar dari gedung Mes Persebaya Serta dilarang mempergunakan lapangan Persebaya di Jalan Karanggayam, Surabaya Dan hal ini membuat Armuji mengecam Risma Ketua DPRD Surabaya, Armuji, menudung wali kota Tri Risma hari ini bertindak semena-mena Dengan menarik Mes Persebaya dan lapangan Persebaya dengan dalih akan dibangun gedung futsal Panahan hingga untuk atlet Padahal badan anggaran sepeser pun tidak pernah menganggarkan pembangunan untuk Mes Persebaya maupun lapangan Persebaya Dilontarkan Ketua DPRD Surabaya, Armuji, dalam pertemuan dengan para pengurus PT Persebaya Surabaya di Ruang Rapat Utama Lantai 3 DPRD Dalam pertemuan ini, hadir juga Ketua Komisi A dan Komisi C Serta Kepala Dispora, Kabak Hukum, dan juga Kabak Pengelolaan Tanah dan Aset Pertemuan ini pun berlangsung tegang Armuji mendesak Risma agar tidak membangun apapun di atas lahan Mes Persebaya dan lapangan Persebaya di Jalan Karanggayam Tidak ada renovasi di sana, anggarannya tidak ada Anggarannya itu tidak ada Kita cek itu tidak Pengosongannya cuma untuk daul-daul saja Untuk bisa mengelabui supaya mereka pindah dari situ saja Kan tidak bagus seperti itu Berarti ini wali kota atas wali kota ini Pak? Tidak tahu, itu yang disampaikan di Sepora kan seperti itu Pak Armuji kecewa tidak Pak dengan adanya daul-daul ini Pak? Ya saya kira iyalah, tidak ada anggaran yang dibilang mau direnovasi segala macam Mau dibangun lapangan ini underpass segala macam Itu kan kebawangan publik kalau seperti itu Sekarang itu kita, untuk kita pakai lapangan latihan saja Tahun kemarin itu Persebaya habis 400 juta Mulai kita di Polda, terus IPT, terus kadang situarjo, kadang karanggayam kita tidak boleh Kami berharap nanti gelora 10 nafler boleh pakai latihan Persebaya Jadi kalau tidak mensuplai dana, memang tidak boleh ya Minimal kita ada kemudahan untuk memakai lapangan Kami berharap nanti gelora